simpel tapi enak makan pakai nasi the best untuk tomatnya kalau kalian mau lebih layu kalian bisa potong lebih tipis-tipis Hai guys buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Foods sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung kalian juga bisa beli melalui Tokopedia Shopee dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods yuk segera beli jangan sampai kehabisan Halo welcome back to my channel Devina Hermaan hari ini kita akan masak telur ya jadi kita akan bikin orak-arik telur tomat ya nah ini asal-masal dishnya ini tuh dia Chinese food dan salah satu hidangan yang basic yang ada di restoran-restoran di China ya China Hong Kong dan lain-lain tomato scramble egg dan versinya banyak banget dari yang berkuah kering sampai kental gitu jadi kayak telur saus asam manis ya itu juga ada dan tentunya simpel tapi enak makan jangan pakai nasi the best oke langsung aja ini bahan-bahannya yang pertama tentunya kita akan perlu telur ayam telur bebek juga bisa tomat daun bawang bawang bombay dan juga bawang putih ya ini buat aromatiknya lalu untuk saus-sausnya kita perlu kecap asin saus siram dan juga saus tomat nanti tentunya kita akan perlu juga tambahan sedikit gula garam penyedap merica gitu langsung pertama ini kita akan prepare untuk bahan-bahannya dulu bawang putih geprek aja bawang bombay diiris untuk tomatnya kalau kalian mau lebih layu kalian bisa potong lebih tipis-tipis tapi kalau kalian mau yang lebih lebih canggih lebih nggak layu nah kalian boleh potong lebih besar-besar oke kalau udah kita panaskan minyak agak banyak ya supaya telurnya dia silky cuma kalau kalian mau mengurangi minyak ya sedikit aja nggak apa-apa ya nanti telurnya dia lebih padat aja sambil menunggu minyaknya panas banget kita aduk telurnya lalu sausnya ini kita campur kita kasih sedikit air pada penyedap atau kaldu-kalduan yang kalian mau sedikit garam dan juga sedikit gula boleh cicipin oke udah siap rasanya harus balance ya dari asin manis dan lain-lain nah ini udah smoking hot matikan api masukin telur aduk kalian lihat ya telurnya dia lebih lembut dan juga berserat Oke gampang banget ini kita pakai wok yang sama juga tentunya ini anti lengket aku pakai wok dari Oxon dan by the way aku juga udah sering banget share resep-resep telur ya kalian bisa lihat banyak resep telur ini kita masukin lagi minyak bawang putih bawang bombay kita masukkan sausnya lalu telurnya dan terakhir daun bawang Oke cukup sampai sini udah siap kebayang ya telurnya tuh dia kan lembut dan kalian tadi lihat teksturnya tuh dia kayak berserat-berserat gitu jadi saus-sausnya tuh dia kayak masuk-masuk kedalemnya itu dan ini rasanya tuh bukan kayak saus asam manis ya jadi beda dia ada asamnya ada wangi tomatnya tapi dia lebih ke gurih gitu gurih ada sedikit manis nggak terlalu asam karena kita nggak tambahin cuka juga kedalemnya dan tentunya ini bisa jadi opsi dibanding kayak cuman bikin telur dadar doang kan tambah effort sedikit nah dia jadi kayak gini tentunya dia jadi lebih bernutrisi juga kita tahu kalau misalnya kita makan tomat tuh dia lebih baik dipanasin dulu jadi kayak likopen or somethingnya tuh dia jadi lebih bisa diserap tubuh lah kalau nggak salah kalian bisa cek aja oke oh iya by the way anakku juga suka ini ya jadi bisa banget ini buat jadi menu keluarga kalian oke so kalau gitu jangan lupa juga kalian untuk komen dibawah ini boleh kasih ide dan lain-lain dan juga jangan lupa cek serian telur yang udah pernah aku bikin ya ini bisa jadi referensi kalau misalnya kayak kita sarapan mau makan telur tapi bosen gitu-gitu aja dan setelah ini juga tentunya aku akan share resep-resep berikutnya jangan lupa subscribe, like, share, dan lain-lain kalau kalian recook, TK at Davin Herman at Davin's Pantry stay tune terus and see you in the next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati